Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratnodemi di Yulia Ratnodemi Channel Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratnodemi di Yulia Ratnodemi Channel Nah di video kali ini berbeda dengan video-video selanjutnya sebelumnya Kenapa? Karena di video kali ini aku bakal nge-review tablet karena ada rekomendasi atau saran dari teman subscriber ku untuk aku merekomendasikan tablet ini tablet ini tuh sangat yang pertama sangat aman di kantong dan untuk pembelajaran seperti masa Corona kayak gini sangat bermanfaat banget untuk teman-teman di rumah aku rekomendasikan sih untuk tablet ini untuk lebih jelasnya aku bakal ngasih video reviewnya di video ini Oke terima kasih yang udah dukung video ini yang belum langsung aja kami klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu wajib banget namanya nyalain notifikasinya notifikasinya biar apa biar kamu tahu kalau aku aku video baru Oke terima kasih nah teman-teman subscriber ku aku tadi udah bilang kan aku bakal namanya review Samsung tab A 2019 ini ini kalian harus lihat ini tuh Samsung nah dusnya sendiri itu di belakangnya ada kapasitas dari memori romnya itu 32 GB sudah 4G terus kamera itu belakangnya 8 dan depannya itu dua untuk ram itu 2 Megapik apa 2 giga dan baterainya tuh 5000 jadi cocok banget buat kalau misalnya teman-teman di rumah nah itu kuliah online kayak gitu Nah kita buka aja itu harganya juga terjangkau banget kalau teman-teman cari HP atau tablet Nah temen subscriber ku sesuai janji Nah temen subscriber ku ini aku bakal review penggunaan dan tablet setelah tiga hari pemakaian nah udah nyalakan teman subscriber ku ini ini belum aku masukin sim card juga Hai nah ini nah Wow keren banget ini itu udah di-upgrade tadi itu waktu pertama itu Androidnya masih Android 9 tapi udah di-upgrade ke Android ke 10 dan itu belakangnya tuh apa namanya bahannya tuh adem jadi buat baterai itu enggak cepet panas nah aku langsung koneksiin ke wifi aku dulu jadi setelah tiga hari pemakaian itu untuk internetnya itu lancar tergantung dari kalau misalnya kamu pakai pakai data itu tergantung dari pakai datanya kalau kamu pakai wifi tergantung dari wifi-nya nah kecepatannya gimana aku udah coba buat pakai aplikasi Zoom kelihatan nggak ya Zoom WhatsApp itu bisa dan aku bakal mencobain pakai buat download di aplikasi Aplikasi Coba Piano ini coba aku install di Playstore terus oh iya aku mau kasih tahu sesuatu ke kalian ini misalnya kalian mau buat ini tuh dua layar itu caranya gampang buat ini Playstore kalian klik terus pilih dalam layar terpisah itu udah jadi satu layar terus kalian tinggal buka satu lagi misalnya kalian mau buka yang YouTube nah jadi kayak jadi dua kayak gini kelihatan kan ini banyak YouTube atasnya ini apa atasnya adalah Playstore kalian lihat enggak kecepatannya cepat banget yang jadi tergantung dari kecepatannya masing-masing asisi dari private provider atau dari Wi-Fi nya kalau mau dikeluar salah satu tinggal disilang aja nih ini atau bisa juga namanya nih bisa juga langsung disilang kayak gini terus kalau misalnya kalian nonton YouTube tapi mau kalian layarnya dikecilin itu bisa pakai gunakan tampilan pop jadi kayak kecil kayak gini loh nih ini dikecilin nah suka udah saya bisa disilang langsung download piano kayak gitu gila banget sih temen subscriber ku terus ini itu dilengkapi juga dengan namanya itu pengaman juga jadi ada kunci layar dan lain sebagain dan itu juga ada ini ini nih samsung kids samsung kids samsung kids ini baik banget digunakan untuk anak-anak jadi kayak temen subscriber ku udah punya anak atau yang pakai tablet ini ada anak kecil itu bisa gunakan mode itu jadi anak-anak itu enggak bisa membuka kayak internet sembarangan tidak bisa membuka hape ini untuk disalah gunakan kayak gitu dan ini juga ada fitur namanya kebiasaan digital dan kontrol orang tua itu untuk mengontrol gunakan waktu untuk mewaktu layar atau menghentikan dengan mudah jadi misalnya nih anak-anak misalnya kamu boleh main HP 1 jam terus anak-anak kadang nambah 5 menit gitu nggak bisa jadi kamu langsung pakai kontrol ini langsung HP ini kayak mati gitu nggak bisa digunakan lagi terus HP ini tuh kamu nggak usah download antivirus kenapa? karena udah ada antivirus dari tablet ini sendiri tinggal cari di pengaturannya nah udah kita cobain nah ini buat kayak nyerahin gitu nah disini itu udah namanya dobil atom itu tuh kalau misalnya kamu pakai namanya headset itu pencet ini jadi suaranya lebih soft kayak gitu nah ini mode fokus mode gelap biar nggak begitu sakit matanya terus ini nah cerah terangnya kayak gitu nah terus coba kita lihat kelihatan nggak mau aku terang ini Hai teman subscriberku kamu kalau udah sampai video ini berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai aku ucapin terima kasih terima kasih udah dukung channel ini terima kasih udah support channel ini dan yang belum dukung channel ini langsung aja kamu klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu nyalain notifikasinya notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru dan yang belum atau yang mau kasih kritik rekomendasi aku bikin video pakai video ini kamu langsung klik aja email di bawah ini atau kita bisa diskusi di kolom komentar oke aku ucapin terima kasih dah sampai berjumpa di next video terima kasih 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 terima kasih